Alhamdulillah Kita renungkan Yang pertama kita paham bahwa Kepergian ulama Salah satu musibah kepada kita Oleh sebab itu Kita harus Tetap istiqomah untuk mencari ilmu Kepada ustad-ustad yang ada Karena Kita kehilangan jejak Dengan salah seorang ulama Yaitu usadahayat Yang kedua Kita diperintahkan Untuk mengingat Bahwa kepergian beliau Adalah merupakan sebuah tadkirah Sebuah peringatan bagi kita Bahwa kita akan Seperti beliau wafat Dan kita Tentunya Diberikan masa oleh Allah SWT Untuk hidup di muka bumi ini Oleh sebab itu Kita tidak boleh lalai Agar kita tetap istiqomah Untuk tetap ibadah kepada Allah SWT Agar kita tetap istiqomah Di atas tawhid Di atas sunnah Nabi SAW Karena Tentunya kita Ditentukan dengan poin tadi Yaitu dengan tawhid kita Dengan kita istiqomah di atas sunnah Nabi SAW Kemudian yang ketiga Kewajiban kita Adalah mendoakan beliau Dan juga mendoakan keluarganya Semoga keluarganya diberikan ketabahan Dan semoga keluarganya Tetap mengikuti jejak beliau Dalam mentauhigan Allah Memperjuangkan tawhid Dan dalam memperjuangkan sunnah Nabi SAW Kemudian sebagai halimat terakhir Kita diajari oleh Nabi SAW Sebagaimana disebutkan dalam hadis Usman Radhi Allah SWT diberikan dari Mbak Abu Daud Bahwa Nabi SAW dikatakan Bahwa Usman bin Apan mengatakan Ketika Nabi SAW Selesai menguburkan jenazah Maka beliau berdiri sejenak Dan berkata kepada saudaranya Mintakanlah pengampunan oleh saudaramu Dan memintakanlah sabat Agar teguh tetap Dalam menjawab pertanyaan Dua malaikat Mungkar dan Nafir Nah oleh sebab itu Mari kita berdoa dalam Diri-diri kita pribadi Untuk dua hal Yang pertama Semoga Allah mengampuni dosa beliau Dan yang kedua Semoga beliau Diberikan keteguhan Kekuatan Untuk menjawab Pertanyaan dua malaikat Mari kita berdoa Pribadi-pribadi Bismillahirrahmanirrahim 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 Terima kasih Terima kasih